Istri dari Presiden keempat Republik Indonesia, Sinta Nuria Wahid, mendatangi Rumah Sakit Mayapada untuk menjenguk korban penganiaan anak dari ex-pejabat Ditjen Pajak. Didampingi sang putri, istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuria Wahid, tiba pada siang tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sinta Wahid yang dibawa menggunakan kursi roda dan dikawal pasukan pengamanan Presiden, langsung masuk ke ruangan tempat David dirawat. Selain Sinta Nuria Wahid, tokoh yang menjenguk David hari ini adalah rombongan dari PWNU dan GP Ansor Jakarta. Gerakan pemuda Ansor DKI Jakarta dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Saudara, siang tadi menjenguk David, anak pengurus GP Ansor, yang menjadi korban penganiaan anak mantan pejabat Direkturat Jenderal Pajak. Selain memberi dukungan moral kepada keluarga, mereka juga menggelar doa bersama untuk kesembuhan David. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta bilang, kondisi David kian membaik dan meminta polisi usutuntas kasus penganiaan David. Akhir pekan ini, David, anak pengurus GP Ansor yang menjadi korban penganiaan Mario Dandi, mendapat kunjungan dari banyak pihak. Siang ini, Ketua Umum PBNU Yahya Kolistakuf datang ke Rumah Sakit Maya Pandang Kuningan memberi kekuatan dan semangat kepada David, juga keluarga. Ketua Umum PBNU bilang, David kondisinya semakin menunjukkan perbaikan. Alhamdulillah, keadaan David membaik dengan cepat, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh tim dokter sebelumnya. Ini adalah pertanda yang sangat mengembirakan. Dan Alhamdulillah, keluarganya, ayahnya, ikunya, dan famili-familinya semuanya sabar. Kemarin Sabtu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Yakut Kolil juga menjenguk David serta keluarga. Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi wakil Menteri Keuangan, Sekjen, Jajaran Kementerian Keuangan, dan semua jajaran Direkturat Jenderal. Tim Liputan, Kompas TV